enter new destination address input address input say address say address blockly hello teman-teman onion video kali ini tentang tiga desa sekaligus di Cotswold Cotswold ini daerah di barat London yang terkenal karena desa-desa kuno yang indah kurang lebih sekitar 2 jam kalau nyetir dari London tapi bisa juga naik kendaraan umum desa pertama adalah blockly desa ini tidak terlalu jauh dari desa-desa lain di Cotswold tapi nggak bisa jalan kaki lah ya harus naik mobil atau naik kendaraan umum desa blockly ini sudah disebut-sebut di sejarah sejak tahun 855 ya 855 berarti tidak lama setelah peresmian Candi Borobudur ya Candi Borobudur itu kan kalau papa onion nggak salah dibangun tahun abad ke sembilan sama seperti desa-desa lain di Cotswold gerejanya juga sudah kuno gerejanya namanya gereja Saint Paul dan Saint Peter gereja ini dibangun tahun 1180 waktu itu onion family mau masuk ke gereja ini tapi cuma sampai di luar nggak berani masuk ke dalam kenapa? karena dari luar lihat aja udah ngeri di dalam halamannya banyak kuburannya sama seperti gereja-gereja kuno jaman dulu rata-rata di sebelahnya ada kuburannya jadi ya agak ngeri nah di pintu masuk gereja ini tapi ada toko nirlabat atau toko tanpa profit untuk kebetulan sehari-hari penduduk lokal temen-temen kalau mau belanja bisa di sini dan ada WC-nya yang bersih jadi kalau temen-temen lagi ke blockly mau ke toilet ke toko yang di depan gereja ini enaknya sih jalan-jalan di sepanjang high street banyak bangunan kuno eh tapi kenapa ya kenapa jalan-jalan di Cotswold ini namanya banyak yang namanya high street ya apa mungkin ini namanya seperti jalan pemuda yang banyak terdapat di kota-kota Indonesia ya nah di kotanya temen-temen ada nggak nama jalan pemuda? kalau ada tulis di komen ya di high street ini juga ada Russell Spring atau mata air yang ada di pinggir jalan untuk warga dan di sini terkenal dengan pemandangan yang indah karena model bangunannya model bangunan tahun 1500-1600an sepertinya terima kasih 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 Nah, desa kedua adalah desa Stow on the Wall. Desa ini lumayan besar di Cotsworth, sekitar 2 ribuan penduduknya. Letaknya strategis karena menjadi tempat bertemunya 6 jalan. Salah satu jalan yang melewati desa ini adalah The Force Way, yang dibangun Romawi dari selatan Inggris ke barat Gaya Inggris. Market Square adalah pasar tua yang didirikan tahun 1107, pada masa Henry II, dan sekarang menjadi pusat toko-toko di Stow on the Wall. Pasar di sini dulu rame sekali, menjadi tempat jual-beli domba di area Cotsworth. Bahkan sehari konon bisa laku 20 ribu domba. Makanya jalan yang menuju Market Square ini dibuat sempit dan agak belok-belok. Kenapa? Karena dulu untuk menghitung domba yang dijual. Jadi domba yang dijual, keluarnya dari situ, jadi menghitungnya gampang, ada berapa domba. Oh ya, di sini ada Pekan Raya juga, setiap Mei dan Oktober. Pekan Raya ini sudah ada sejak tahun 1330. Dan sampai sekarang masih ada. Cuma bedanya, kalau dulu khusus jualan domba, kalau sekarang kan domba sudah nggak ngetrend. Jadi jualannya ya kuda dan barang-barang lain. Market Square, selain sebagai tempat perdagangan, adalah tempat bersejarah. Karena menjadi tempat berakhirnya Perang Saudara Inggris pertama tahun 1646. Konon, saking hebatnya pertempuran di sini dan mengakibatkan banyak korban jiwa, maka bebek bisa berenang di kolam darah para prajurit yang menjadi korban di pertempuran itu. Makanya ada jalan namanya Jalan Digbeth. Ini antara Market Square menuju Porch House. Konon, kata Digbeth ini berasal dari kata duck, yang artinya bebek, dan bud, yang artinya mandi. Gereja Sin Edward yang ada di Stow on the World ini terkenal karena unik pintunya terletak di antara dua pohon tua. Sayang sekali Onion Family nggak sempat mampir. Nah, teman-teman jangan lupa mampir ke sini. Background saya namanya Porch House. Ini adalah bisnis, adalah hotel tertua, salah satu hotel tertua di Inggris, berdiri tahun 947. Ya, teman-teman, Anda tidak salah mendengar. 947, bukan 1947, tapi 947. Jadi tahun 947 hotel ini telah berdiri dan sampai sekarang hotel ini masih tetap ada. Ini hotel Porch House. Ini sekitarnya, saya kasih gambaran ya, biar ada gambaran. Ini kota Stow of the World. World, bukan World ya, World. W-O-L-D. Ini daerahnya seperti ini. Kalau parkir di Stow on the World ini, parkirnya luas. Di titik ini, kemungkinan besar dapat. Dan ada toilet umum yang besar di sini pakai koin di parkirnya. Jadi teman-teman kalau mau ke toilet, siapin koin. Nah, desa terakhir adalah desa Borton on the Water. Dibanding titik-titik lain atau desa-desa lain di Cotswold, Borton on the Water ini bisa dibilang desa besar. Sementara yang lain lebih kecil. Ya kan? Contohnya Bibiuri, Lower Slaughter, itu kan cuma 200 orang. Kalau di sini 3.000 orang penduduknya. Tapi turis yang mampir di Borton on the Water ini sampai 300.000 orang per tahun. Jadi tempatnya rame, banyak penginapan, banyak rumah makan. Dan kalau mau tinggal di sini lebih enak untuk teman-teman. Keindahan desa Borton on the Water ini adalah banyak bangunan-bangunan tua di jalan High Street ini. Dengan sungai Windrush-nya, bening, mengalir di tengah kota. Dan ada 5 jembatan batu kuno yang rendah menyebrang di atas sungai tersebut. Sehingga disebut juga Borton on the Water ini adalah Venezianya Cotswold. Nah, benar enggak? Teman-teman lihat sendiri. Oh iya, jembatan batu ini, jembatan-jembatan batu ini dibangun tahun 1654. Yang paling tua dan yang paling muda adalah 1953. Sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya duduk di satu kursi, kemudian di depannya ada sungai. Kemudian sungainya kecil. Kemudian ada bebek. Memandang kota, orangnya sedang pada jalan-jalan. Sementara saya duduk di sini. Luar biasa sekali tempatnya. High Street di kota ini adalah tempat yang paling indah kalau menurut Papa Onion. Karena enak untuk duduk-duduk di bawah pohon-pohon yang rindang. Di pinggir sungai melihat bebek-bebek yang berenang. Anjing peliharaan yang bermain-main di air. Karena tempatnya sungainya dangkal dan bening. Jadi anjing bisa lari-lari di dalam sungai itu. Mirip dengan sungai yang ada di Kesselkom. Cuman lebih lebar ini dan lebih dalam sedikit yang di sini. Papa Onion juga sempat makan di Fish and Chips di pojok desa ini. Enak dan murah. Nemunya sih waktu itu kita dari Lower Slaughter. Sudah jam 8 malam mau ke hotel. Cuman kita lapar, belum sempat makan. Jadi kita cari-cari di TripAdvisor. Yang murah, yang lokal. Ya, disarankannya ke Fish and Chips di pojok desa ini. Daerah Cotswold ini sudah dihuni manusia sejak 4000 tahun sebelum masehi. Waduh, berarti ini zaman-zaman orang Mesir mulai mencatat sejarahnya ya. 4000 tahun sebelum masehi. Dan daerah sini menjadi maju. Sejak dibangun The Force Way. Oleh pasukan Romawi yang menduduki Inggris sekitar tahun 50. Berarti enggak beda jauh sama zamannya Asterix dan Obelix yang melawan Rajuid Romawi. Pariwisata di Porton on the Water ini baru mulai berkembang setelah tahun 1930-an. Setelah dibangun desa wisata model village tahun 1937. Saat ini banyak tempat wisata yang dibangun di desa Porton on the Water ini mulai dari museum otomotif, model village, birdland park and garden, dan lain-lain. Onion family sendiri waktu itu pilih ke tempat pariwisata yang disukai oleh anak-anak, yaitu Dragon Mase. Parkir mobil banyak tempatnya. Bisa di seberang sungai High Street, seperti Papa Onion waktu itu. Atau bisa di pertigaan, seperti waktu Onion family makan ke rumah makan fish and chips yang di pojokan itu. Atau beberapa kantong parkir. Ada beberapa kantong parkir. Teman-teman bisa cek di Google Maps. Kalau di sini, asiknya foto dengan jembatan batu di atas sungai seperti ini. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Kalau bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman suka, atau teman-teman ingin share untuk orang lain, bisa klik like atau share. Bisa juga klik tombol subscribe supaya bisa mengikuti video-video perjalanan Onion Family yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.